Intro Komisi Pemilihan Umum Daerah Timur Tengah Selatan Nusa Tenggerak Timur dalam debat pertama yang digelar di Gor Nekamese Kota Soe meminta empat pasangan calon bupati wakil bupati untuk beradu visi misi dalam debat serta meminta pendukung untuk menjaga pilkada damai Ribuan pendukung pasangan calon bupati wakil bupati Timur Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur terus beratangan memadati Gor Nekamese Kota Soe untuk mengikuti debat pertama calon bupati wakil bupati yang digelar Komisi Pemilihan Umum Daerah Timur Tengah Selatan Mengenakan atribut yang mewakili empat pasangan calon, pendukung dari masing-masing pasangan calon memenuhi Gor dengan kapasitas 4.000 orang ini Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Timur Tengah Selatan mengingatkan agar masing-masing pasangan calon bupati wakil bupati untuk beradu visi misi dalam debat dan tidak diperkenankan menyerang persoalan pribadi masing-masing pasangan calon Tidak hanya itu Ketua KPUD Timur Tengah Selatan juga meminta pendukung masing-masing pasangan calon untuk menjaga kondusivitas selama debat dan juga di masa kampanye agar pilkada dapat berjalan dengan aman Pasangan calon bupati dan wakil bupati Timur Tengah Selatan menjadi sebuah debat yang berkuanitas sehingga masyarakat keseluruhan berikan pemilihan objektif terhadap tempat pasangan calon kita pada pasangan yang adik pada kesempatan sore hari ini nyarakan dapat menciptakan suasana ketik, keterang, dan menyajukan Ada pun empat pasangan calon bupati wakil bupati Timur Tengah Selatan yang beradu gagasan dalam debat perdana ini yakni Amperase Keselan Yantanaem yang diusung Partai Demokrat dan PKS Obed Naidboho Alexander Kaseh diusung Partai Nasdem, PKPI Empat Kursi, dan PAN Egusem Peter Tahun, Joni Armikonai diusung Partai Golkar dan Hanura dan Johanis Lakapu Yeftamela diusung Partai Gerindra dan PKB Dari Timur Tengah Selatan, Fabianus Benget, Tim Ainus melaporkan